Berburu dengan baik dan benar, jadi berburu dengan kak ngawur, karena menembak itu semua orang bisa, atau membidik itu semua orang bisa, berburu semua orang bisa, tapi berburu yang benar atau berburu yang baik, tata cara berburu yang baik itu kalian harus mengerti dahulu, jadi kak ben kak ngawur. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapan Angin. Terima kasih telah menonton! Dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk saya. Amin. Nah, karena saya juga kemarin itu habis sakit, batuk pilek, batuk pilek sama panas dingin. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah berkat pandungani panjenengana. Nah, dan saya itu juga selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Bediler, dimanapun anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari marah bahaya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Amin. Dan begitu juga dengan saya. Nah, oke Sobat Bediler, di video kali ini saya akan mereview satu unit senapan. Ini adalah senapan sapasopati. Nah, ini gamu-kamu. Nah, ini adalah, coraknya adalah gamu-kamu. Nah, untuk spek-spek yang dibawah senapan ini itu apa saja? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, kali ini saya akan bahas untuk larasnya dulu. Untuk larasnya ini berbahan baja pilihan. Untuk panjangnya itu 60 cm. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan pisir depan dan belakang. Nah, ini pisir depan dan belakang. Terus, untuk alurnya itu adalah alur 12 atau 12 putaran. Nah, terus untuk tabungnya, ini OD22. Nah, di sini OD22. Terus, untuk sistem pengisiannya itu adalah manual atau pompa tangan, pompa bawah. Nah, jadi pompa bawah, ini pompa bawah. Untuk pengisian minimal itu di lima kali kokang. Untuk pengisian maksimalnya itu di sepuluh sampai lima belas kali kokang. Nah, jadi untuk senapan ini, itu sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan kecil atau dengan jarak-jarak rendah. Nah, ataupun kalian yang masih baru memulai atau kalian yang baru ingin memiliki senapan, itu sebaiknya kalian memiliki senapan itu dengan power yang rendah dulu. Jadi, kalian tidak perlu memiliki senapan itu langsung dengan power yang besar. Jadi, kalian itu tidak perlu menggunakan senapan yang power besar. Jadi, harus kalau bisa itu memiliki senapan yang berpawah rendah, seperti senapan uklik atau jenisnya. Nah, untuk popornya, untuk popornya ini berbahan kayu mahoni. Untuk popornya ini berbahan kayu mahoni. Untuk modelnya itu adalah model gamu-kamu. Ini coraknya gamu-kamu kok modelnya. Ini untuk bahannya, untuk popornya ini bahannya berbahan kayu mahoni. Untuk modelnya ini model custom. Nah, ini model custom. Untuk coraknya itu adalah gamu-kamu. Untuk senapan uklik ini, itu sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan kecil. Jadi, untuk kalian yang berburu dengan hewan-hewan kecil atau kalian yang masih pemula. Itu sebaiknya, kenapa sebaiknya itu dengan power yang rendah. Karena kalian itu harus satu untuk belajar. Terus, biar mengerti cara membidik yang baik dan benar. Berburu dengan baik dan benar. Jadi, berburu dengan baik dan benar. Karena menembak itu semua orang bisa. Atau membidik itu semua orang bisa. Lek pomoh ngesut. Lek isoi, berburu semua orang bisa. Tapi berburu yang benar atau berburu yang baik. Tata cara berburu yang baik itu kalian harus mengerti dahulu. Jadi, gak ben, gak ngawur. Karena untuk tata cara berburu itu banyak sekali. Nah, untuk jarak akurasi yang pas. Untuk jarak akurasi yang pas itu di jarak 15 sampai 25. 15 itu kalian tanpa menggunakan teleskop. Ini senapan ini di jarak 15. Itu akurasinya masih bagus. Nah, karena kita juga melihat itu dengan mata telanjang. Tanpa menggunakan alat. Kita cuma menggunakan pisir. Nah, kalau kalian menggunakan teleskop. Itu senapan ini bisa sampai dengan jarak maksimal di jarak 25. Nah, sebenarnya senapan ini untuk jarak jangkaunya sendiri itu bisa mencapai 50 meter. Nah, jadi bisa mencapai 50 meter. Jadi, kalau bisa belajar dulu. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk senapan ini. Nah, untuk harganya. Satu unit senapan ini dibanderol dengan harga Rp 1.400.000.000. Rp 1.400.000.000 itu senapannya saja atau unitnya saja. Nah, untuk kalian yang menginginkan harga full setnya lengkap dengan teleskopnya. Itu dibanderol dengan harga Rp 1.800.000.000. Terus, itu kalian sudah lengkap dengan teleskopnya. Sudah bisa langsung digunakan untuk berburu. Ataupun belajar menembak. Belajar membidik. Belajar menembak sasaran yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Nah, terus untuk kalian nanti yang cocok. Kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke CS kami. Tentang senapan SAP Pasopati Gamu-Kamu. Nah, untuk kalian yang cocok nanti. Untuk cara pembayarannya itu ada dua cara. Untuk pembayaran yang pertama itu dengan cara transfer lunas. Untuk transfer lunasnya kalian bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Untuk cara yang kedua, kalian bisa dengan cara CUD. Nah, untuk CUD-nya nanti untuk suara dan ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk review hari ini, jika ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu laras. Selamat menikmati. Terima kasih.